Oke selamat pagi ya, jadi kita akan mereview bolam ini menggunakan tiktok mode Jadi tiktok mode itu begini, semalam saya tidur sama anak saya yang gede Dia bilang, papi, bikin video di tiktok dong, jangan di youtube doang Di youtube doang juga percuma papi, gak dapet silver button Ya udah, jadi nanti akan saya bikin tiktok mode Nah tiktok mode itu maksudnya begini Jadi di tiktok kan video-video pendek, maksimal cuma 3 menit kalau gak salah ya Nah sedangkan saya mereview bolam itu biasanya 10 menitan 15 menit Jadi akan kita buat per part, ya saya juga gak begitu paham mengenai tiktok Karena saya juga gak pernah install tiktok Tapi ya kita akan bikin per part, jadi per video 3 menit Nah nanti anda akan lihat videonya ya per 3 menit yang udah kita gabungkan kalau masuk youtube Tapi kan kalau di tiktok adalah perbagian ya Anda bisa follow tiktok saya Nah ini di order untuk expander ya Untuk expander, jadi anda jangan lupa kalau beli bolam sama saya, pasti saya kalibrasi Bolam ini adalah Cree Double Cooper PCB XHP 52nd Generation 5500 Kelvin, real 30-an Low beam 5500, high beam pun 5500, high dan low Dan jangan lupa pasti kita akan kalibrasi supaya hasilnya the best, maksimal ya Saya mau yang terbaik untuk customer saya Anda puas, anda tinggal beritahu saudara anda, teman anda ya bahwa led ini bagus Kalau anda ada pertanyaan atau anda kurang puas, anda bisa whatsapp saya di 0898-269-3838 Oke, terima kasih Oke ini ada bolam H4 di order untuk Mitsubishi Expander Banyak yang menjual led, tetapi anda tidak tahu bagusnya di mana Karena semua pedagang pasti bilang bagus Sama seperti anda beli buah ke toko buah Ditanya, tukang buahnya pasti bakal bilang manis nggak? Pasti dibilang manis, walaupun buah itu asam Oke, ini saya akan jabarkan bagusnya di mana Bolam ini mempunyai spek XHP 52nd Generation 30W 5500 Kelvin Ya, bolam ini lebih terang hampir 3 kali daripada halogen standar Halogen standar anda, 55W Diukur jarak yang sama menggunakan light meter Di depan saya ini ada namanya light meter alat Alat light meter ini, halogen standar jika anda ukur Itu bisa menghasilkan 1000 lux Di jarak yang sama, bolam ini bisa menghasilkan 2900 lux Berarti, bolam ini lebih terang hampir 3 kali daripada halogen standar Itu dulu patokannya Karena banyak yang bilang Pedagang menjual di online Semua bilang paling terang Betul, paling terang Tetapi terangnya di mana? Anda harus tahu dulu Bolam bisa terang karena kenapa? Wattnya harus besar Wattnya harus real Kedua adalah outputnya Outputnya adalah satuannya lux Nah, bolam ini mempunyai 2900 lux Jadi, bolam ini kalau dibandingkan dengan halogen standar Terang 2,9 kali, hampir 3 kali Saya tidak bisa mengukur yang namanya lumen Kenapa saya tidak bisa mengukur yang namanya lumen? Karena kita tidak mempunyai alat ukurnya Nah, anda sebagai pembeli Jika percaya dengan yang dituliskan oleh pedagang Atau penjual, atau pabrikan Lumennya pasti mereka akan tulis sebesar-besarnya Karena kenapa? Namanya jualan barang Pasti ditulis sebesar-besarnya Ya, padahal anda Terima barangnya tidak real Nah, anda jangan sampai dibodohi soal itu Jangan sampai dibohongi Anda harus beli bolam yang Wattnya besar Dalam arti real Wattnya real Jadi, real itu harus terbaca di wattmeter Ya, bolam itu harus terbaca di wattmeter Di sini ada wattmeter Ya, jadi kita harus ukur menggunakan wattmeter Berapa sih wattnya? Gitu ya Jadi, bukannya berdasarkan omongan Jadi, harus dibuktikan yang namanya Menggunakan alat wattmeter Itu sebagai syarat Pertama bolam bagus adalah Watt dan luxnya harus real Ya, wattnya kita ukur menggunakan wattmeter Luxnya kita ukur menggunakan alat yang namanya Luxmeter Itu syarat pertama bolam bagus Oke, sebagai syarat kedua bolam bagus Ya, selain watt dan luxnya harus besar Syarat kedua bolam bagus adalah Harus stabil Kenapa harus stabil? Karena banyak led yang dicoba di awal Wattnya besar Tetapi, pas kenyataannya Pada prakteknya baru dijalankan 5 menit Dia ngedrop Kenapa bisa ngedrop? Karena drivernya tidak stabil Karena dia kepanasan Jadi, intinya kalau Anda mau beli bolam itu bagus Ya, harus stabil wattnya Ya, watt ini 30 watt Diukur menggunakan alat yang namanya wattmeter Ya 29,8 29 29,5 Jadi, bolam ini 30 watt Nah, 30 watt itu harus stabil Anda mau nyalakan 1 jam, 2 jam Anda jalan malam hari dari Jakarta ke Bandung Kalau sudah dia 30 watt, ya 30 watt Kenyataannya banyak led di pasaran yang Watt awalnya memang besar 52 watt, 40 watt Tetapi, setelah nyala 10 menit kemudian Wattnya tersebut Hanya setengahnya Tinggal 50% Nah, bolam itu termasuk kategori tidak bagus Kalau menurut saya Ya Jadi, Anda harus mencari Satu syarat bolam bagus adalah Wattnya real Luxnya juga besar Jadi, syarat pertama bolam bagus itu Wattnya gede Dan luxnya real Pokoknya real semuanya Nah, syarat keduanya itu Harus stabil, tidak boleh ngedrop Banyak di pasaran bolam ngedrop Ya, kenapa bisa ngedrop? Karena drivernya memang tidak stabil Karena dibuat sengaja seperti itu Untuk Anda supaya beli Karena kan orang tidak ngecek Ya, jadi tidak ngecek Jadi, makanya banyak led yang ngedrop Ketiga adalah gara-gara panas Nah, Anda harus mencari led yang desainnya Bisa membuang panas Dan cocok untuk market di Indonesia Indonesia itu negara tropis Negara macet Jadi, relatif lebih panas Nah, Anda harus bisa mencari led yang Tahan panas Tahan terhadap kondisi lingkungan di Indonesia Karena Kalau Anda membeli led yang mungkin Untuk dijual di Eropa Yang ada musim dingin Atau Panas tapi tidak terlalu panas Mungkin 20 derajat Nah, itu Tidak cocok dipakai untuk di Indonesia Karena di Indonesia ini Siang hari mungkin bisa 31-32 derajat Ya, jadi belilah led Sebagai syarat kedua Bolam bagus adalah Yang harus yang stabil Tidak boleh ngedrop Sebagai syarat ketiga Bolam bagus Adalah Bolam tersebut harus bisa adjustable Kenapa kita harus cari Bolam yang bisa adjustable Karena kita untuk Menggeser bayangan gelap Kedua adalah untuk Membentuk cut off Ya, membentuk cut off Ketiga untuk Memfokuskan sinar Ya, ini bisa di adjustable Arah jam 11, jam 12 Arah 11.30 Arah Arah 11.45 Jadi, intinya Kalau Anda beli bolam Yang fix Fokus tidak bisa di adjust Anda rugi Belilah bolam yang bisa di setel Ya Untuk menguntungkan Anda Kenapa? Karena reflektor mobil kita Adalah punya halogen Halogen H4 Anda mengkonversi ke led Tentu lednya harus bisa Menyesuaikan ke halogen Bukannya reflektornya Yang diputar-putar Dinaikkan Diturunkan Dan penting Anda harus bisa mencari led Yang anatominya sama Seperti halogen Ini adalah halogen H4 Mobil Anda Bawaan pabrik Nah, ini adalah led Nah, kalau Anda pecahkan Bagian dalamnya Ini ada payung, bro Ya, ini ada payung Ya, ada payung nih Nah, payungnya ini juga Di bolam led harus ada payung Nah, ini yang kita sebut Anatomy 1 banding 1 Ya, jadi Anda Sebagai syarat ketiga bolam bagus Adalah harus bisa adjustable Dan Anda harus beli yang anatominya sama Seperti halogen Ya, halogen H4 itu adalah ini Kalau Anda pecahkan kacanya Ya Anda pecahkan kacanya Akan terlihat dalamnya seperti ini Ada mangkoknya Nah, mangkoknya ini penting Di led juga harus ada mangkoknya Kalau led tidak ada mangkoknya Artinya tidak ada cut off Nah, banyak orang yang sudah masang led Pak, led saya silau Pak, led saya tidak napak di jalan Pak, led saya Sorotannya ke atas pohon Nah, itu karena tidak ada payung Nah, makanya intinya Anda harus beli led Yang anatominya sama seperti halogen Ada payungnya Dan jangan lupa Kalau Anda beli di saya Saya kalibrasi Ya, karena kita mengkonversi Halogen ke led Tentu lednya yang harus bisa menyesuaikan Ke halogen Ya Payungnya akan kita buka ulang Atau akan kita papas sedikit Atau akan kita gerus Supaya hasilnya lebih maksimal Ya Jadi syarat ketiga bolam bagus adalah Harus bisa adjustable Dan Anda belilah ke pedagang Yang mengerti soal kalibrasi Ya Karena penting Supaya cut offnya bagus Fokusnya bagus Sinarnya napak di jalan Ya Syarat ketiga bolam bagus adalah itu Sebagai syarat keempat bolam bagus Ya Anda harus membeli led Yang sebagai syarat keempat bolam bagus Sebagai syarat bonus Led tersebut adalah Harus bisa diservice Kenapa bisa diservice Karena kalau rusak Tidak dibuang Ya Banyak led Di pasaran Merek apapun Dijual banyak Tetapi kalau rusak Buang Ada garansi betul Tapi di luar garansi Rusak Buang Nah Anda kalau mau beli led Yang bisa diservice Ya Dalam arti kalau rusak Tidak dibuang Anda bisa beli Merek ini Ini keluaran dari juragan lampu Ya Bola lamp ini bisa diservice Dalam arti Jika chipnya rusak Sebagai syarat bonus Bola lamp bagus Jadi Kalau Kalau chipnya ini mati Kita bisa replace Kita bisa ganti Ya Kenapa sih kok Dia chipnya yang bisa rusak Karena kan Ini yang Ini chip yang mengeluarkan Sumber cahaya Nah sumber cahaya itu Jika rusak Atau meredup Nah kita bisa ganti Orang casingnya masih bagus Atau yang lainnya masih bagus Ya tentu kita bisa replace Makanya ini sebagai syarat bagus Bola lampu keempat Bahwa Led Yang bagus adalah Bisa diservice Ya jadi rusak Tidak dibuang Ya Ini hanya bisa untuk Tipe Cree SHP 50 second generation Double cooper PCB Keluaran merek dari Juragan lampu Ya Jadi Bisa kita ganti chipnya Oke Syarat selanjutnya Bolam bagus Adalah Bolam tersebut Harus Tidak boleh Storing Ya Banyak bolam Di pasaran storing Kenapa sih storing Apa itu storing Jadi Anda pakai itu LED Pas Anda lampu Anda nyalakan Radio mobil Anda Anda lagi denger radio nih Radio mobil Anda Suaranya hilang Suaranya kersek-kersek Atau suaranya mengecil Nah itu artinya storing Jadi lampu LED Anda Storing terhadap radio Lampu LED Anda Bisa storing juga Terhadap TV monitor Anda Lampu LED Anda Bisa juga storing Terhadap Sensor-sensor Di mobil Anda Karena mobil zaman sekarang Sudah full sensor Ya contohnya Pernah kejadian adalah Waktu LED dinyalakan Kok saya injek mobil Gasnya agak dalam Nah itu artinya Storing terhadap Sensor di mobil Mungkin sensor TPS Throttle body Segala macam Karena mobil sekarang kan Throttle by wire Bukan tali gasnya Bukan pakai kawat Tetapi pakai Pakai servo Dan pakai potensio Istilah kasarnya Ya jadi Waktu Lampu Mati Dia normal Di gas Ngacir Tetapi setelah lampu nyala Kok gasnya Mesti agak dalam Jadi mobil kelihatan lemot Pas pada saat lampu nyala Nah itu namanya storing Banyak orang Tidak memahami itu Tidak tahu Karena orang Tidak memperhatikan Tetapi Banyak sekali di pasaran Kalau Anda beli LED Yang abal-abal Storing itu Mengganggu Ya Bisa menjembatkan Boros bensin Sensor-sensor Tidak bekerja dengan benar Radio mobil Anda Suaranya menjadi mengecil Ya Jadi penting Untuk membeli LED Yang tidak storing Nah sebagai syarat Selanjutnya Bolam bagus Bolam bagus Tidak boleh memiliki Bayangan gelap yang besar Nah ini Anda lihat Di depan LED ini Bayangan gelapnya kecil Kecil dan tidak terlalu gelap Makin tidak gelap Makin bagus Kita gerak-gerakan ini Itu di tengah Adalah bayangan gelap Nah bayangan gelap ini LED di pasaran Banyak yang gelap sekali Ya Ini kan bayangan gelap Yang sebelah sini Ke kiri terang Kesebelah kanan kan terang Jadi di tengah itu Itu namanya bayangan gelap Nah bayangan gelap itu Makin gelap Dan makin besar Makin jelek Itu bolam Bolam LED yang bagus Adalah bayangan gelap Harus sekecil mungkin Dan tidak boleh Terlalu gelap Ya Jadi tidak boleh Terlalu gelap Tidak boleh Terlalu besar Bolam ini Spesifikasinya bagus Karena dia tidak gelap Gelapnya hanya remang-remang Makin tidak gelap Makin bagus Makin kecil Makin bagus Ya Jadi ini terpenuhi Syarat mengenai bayangan gelap Dan bolam ini juga tidak Story Itu penting Nah ini syarat terakhir Bolam bagus Ya Harus ada Pendinginan Karena LED itu Musuhnya adalah Panas Makin panas LED itu makin cepat rusak Makin panas LED itu makin Ngedrop kuatnya Makin panas LED tersebut Cahayanya makin menurun Mobil Jepang di Indonesia Menggunakan karet Ya Menggunakan karet Anda pakailah karet original Tidak usah Anda beli karet aftermarket Seperti ini Tidak ada gunanya Dan Anda juga tidak perlu Melobang-lobangi karet Ya Pakailah karet original Jangan dijebol Ya Pakai karet original Jangan dijebol Anda masang LED ini Anda buka dulu Dudukannya Setelah dibuka Ininya Anda pasang di reflektor Anda klipkan Anda sudah di klipkan Karet masuk Ya Karet masuk Nah karet sudah masuk Karet sudah masuk Baru bohlam masuk Ya Nah LED ini Mempunyai pendingin Hitsink Ya Hitsink Ini namanya hitsink Ini sirip-sirip ini Namanya hitsink Hitsink ini adalah Untuk membuang panas Nah disini ada kipas Ada kipas angin Nah di tengah ini Ada batang tembaga Dua layer Dua lapis Double cooper Pilip Osram Single cooper Satu layer Ini dua layer Ya jadi Pendinginan teknologi Pendinginan ini Lebih maju Dibandingkan merek-merek Terkenal Jadi dia dua layer Nah Hitsink ini sangat berguna Kenapa? Karena mobil Jepang Di Indonesia Menggunakan karet Sistem pemasangannya Harus begini Nah Disini masih terlihat Celah hitsink Makin terlihat Celah hitsink Makin banyak Makin bagus Kenapa? Karena Kipas angin akan berputar Angin akan meniup Dia akan keluar dari celah ini Ada yang menganggap Bahwa angin ditiup keluar Oke Ditiup keluar Angin akan disedot Dari celah-celah ini Sirip-sirip ini Jika Anda beli led Yang tidak ada Hitsinknya Artinya akan terbungkus Langsung oleh karet Seperti ini Artinya Kipas angin berputar Angin tidak bisa meniup Kenapa? Karena buntu Buntu Angin tidak bisa tembus Atau menurut Anda sedot Dia tidak bisa menyedot angin Karena kenapa? Buntu Tertutup oleh karet Karena desain mobil Jepang Di Indonesia Toyota Honda Suzuki Mitsubishi Menggunakan karet Nah makanya penting Harus ada hitsink Hitsink ini makin gede Makin bagus Makin tinggi Makin lebar Makin bagus Siripnya makin banyak Makin bagus Jadi syarat pendinginan penting Karena musuhnya led Adalah panas Panas wattnya turun Panas umurnya pendek Panas cahayanya Merdup Sebagai syarat pendinginan Harus terpenuhi